Halo teman-teman Assalamualaikum Nah disini aku ada udang Jadi tetap stay tune Dan jangan di skip ya Oke langsung aja ya Jadi ini kali ini aku mau bikin ini Udang lumpia ya Jadi bahannya cukup Dua macam aja ya Kulit lumpia sama udang Dan disini aku juga udah Siapin ini udang ya Kita kupas kulitnya terlebih dahulu Nah setelah dikupas semuanya Kayak gini kemudian aku Ambil ini ya Kotoran udangnya ini Oke setelah kita Buang kotorannya semua Kemudian kita cuci bersih ya Dan ini bagian perutnya Ini aku potong Dikit-dikit Di garis-garis gitu ya Nah kemudian kita keringkan Pakai tisu dapur ya Nah setelah semua bersih dan kering Kayak gini Kemudian aku akan Marinette terlebih dahulu ya Kasih bumbu Dan ini bumbunya cukup simple banget ya Cuma dikasih Berica bubuk Terus aku kasih sedikit garam ya Next Kemudian aku tambahin ini ya Tepung maizena Nah kemudian Aduk sampai merata Dan ini terakhir Aku kasih peresan lemon ya Setelah itu Aduk dan biarkan selama 30 menit Next Disini aku Unboxing Tulit lumpia Terlebih dahulu ya Dan ini aku Cuman ambil Beberapa lembar aja ya Secukupnya Kemudian aku potong Segitiga Kayak gini Nah kemudian Aku buka Lembarannya Terlebih dahulu ya Satu persatu Kayak gini Ini biar memudahkan nanti Untuk Menggulung ya Dan ini kita harus Bener-bener hati-hati Supaya Tidak sobek ya Itu kulit lumpianya Nah setelah itu Kita siap untuk Menggulung ya Nah sebelum kita gulung Ini apa Udangnya Aku akan Giniin ya Tiriskan Terlebih dahulu Dilap-lap Kayak gitu Ini biar Kadar airnya Tidak ada ya Nah kemudian Kita gulung Seperti ini Mudah banget ya Kemudian Kita Lapisi Dengan Putih telur Ini ya Ini putih telur Jadi ini Fungsinya Buat Merekatkan ya Kita ulangi Sampai Semua Habis ya Oke Setelah Kita gulung Semua Kayak gini ya Kemudian Aku akan Goreng Ini ya Dan aku Akan siapkan Ini minyak Terlebih dahulu Ini aku Coba Satu Terlebih dahulu Ya Kemudian Kita akan Goreng Semuanya Sampai Habis ya Dan Jangan terlalu Banyak ya Dalam Proses Penggorengan Dan disini Aku akan Goreng Sampai Bener Bener Mateng Ya Dan Warnanya Juga Berubah Jadi Kecoklatan Ya Dan Buat Kalian Yang Belum Subscribe Dibantu Untuk Subscribe Terlebih Dahulu Ya Dan Terima Kasih Dan Ini Lumpia Udangnya Udah Siap Untuk Disajikan Cocok Banyak Dicocol Dengan Saos Tomat Atau Sambal Ya Tempat Mencoba Dan Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe